Karena cuaca di luar lagi cerah, akhirnya bro Toksi dan bro Bayu pergi ke lapangan buat main sepak bola sama temen-temennya. Tapi pertandingan nggak bisa dimulai karena nggak ada yang mau jadi keeper. Semuanya mau jadi striker karena pengennya tak mul. Hampir semua rekan timnya Toksi nyuruh dia jadi keeper karena dia paling nggak jago main bola, tapi Toksi juga nolak. Terus dia ribut sama semua rekan timnya. Akhirnya Bayu ngalah buat jadi keeper karena dia tahu permainan nggak akan mulai kalau nggak ada yang mau jadi penjaga gawang. Pertandingan akhirnya bisa dimulai. Setelah main agak lama, bebak pertama selesai dengan skor 0-0 dan mereka istirahat sebentar. Terus Toksi nanya Bayu karena dia penasaran. Bro, lo kan orang yang paling jago main bola. Kok lo mau sih cuma jadi keeper doang? Bayu jawab, karena gue tahu ada 3 hal yang bisa bikin cowok jadi lebih kuat dengan jadi keeper atau penjaga gawang, bro. Toksi penasaran lalu bales, emangnya apa tuh, bro? Bukannya keeper itu posisi yang jarang dapet apresiasi ya? Bayu jawab, yang pertama, sebagus apapun pemain dalam tim lo, lo nggak akan bisa menangin pertandingan kalau nggak ada keeper di tim lo. Sebagus apapun sebuah tim mau gabungan antara Messi, Ronaldo, Neymar, kalau nggak ada keepernya, nggak akan bisa menangin pertandingan, bro. Artinya, dalam hidup kita harus punya penjaga yang kuat, yang bisa melindungi kita dari berbagai macam serangan. Keeper dalam hidup kita itu adalah prinsip hidup kita, bro. Prinsip lo sebagai seorang cowok tentang apa yang boleh dilakuin, apa yang nggak boleh sama sekali dilakuin, dan apa yang wajib dihindari. Asalnya, bisa dari ajaran agama, nasihat orang tua, pengalaman hidup lo, dan sumber-sumber lainnya. Toksi jawab, bener juga sih, bro. Hidup pasti berantakan kalau kita nggak punya prinsip yang kuat. Terus hal yang kedua apa, bro? Bayu jawab, yang kedua, kalau keeper nyelamatin gawang, dia anggap biasa. Kalau dia bikin kesalahan, langsung dihujat. Nggak adil, kan? Puluhan penyelamatan dalam pertandingan akan dianggap nggak ada artinya kalau keeper bikin kesalahan konyol. Tapi itulah dunia, bro. Dunia itu nggak adil. Orang cenderung akan mengingat satu kesalahan lo daripada ribuan kebaikan yang udah lo lakuin. Artinya, hati-hati dalam bertindak, bro. Jangan sampai bikin blunder fatal yang bisa mencoreng nama lo. Toksi jawab, ya juga ya, bro. Kan ada juga tuh pepatahnya. Karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Terus hal yang terakhir apaan tuh, bro? Bayu bales. Dan yang terakhir, semua keeper terbaik itu pernah bikin kesalahan. Bedanya, keeper legend akan selalu bangkit lagi. Bisa segera melupakan blundernya dan terus menjalankan tugas menjaga gawang dengan baik. Begitu juga dengan lo, bro. Kalau semisal lo melakukan satu kesalahan besar dalam hidup, segera bangkit, jangan bersedih terlalu lama. Toksi jadi semakin kagum setelah dengar omongan Bayu. Para pemain dari kedua tim lalu bersiap untuk memulai babak kedua. Sebelum babak kedua dimulai, Toksi langsung sukarela menawarkan dirinya buat jadi keeper. Pertandingan lalu berakhir dengan skor 1-0 buat kemenangan timnya Bayu dan Toksi. Toksi jadi pahlawan karena menyelamatkan penalti di menit-menit terakhir. Salam eferimen, semangat, bro.